Intro Aduh Ini sungguh disengarnya Aduh Tadi baru diomongi Katanya sibuk Maaf pak saya terlambat Maaf pak saya terlambat Dari Makassar langsung kesini Oh dari Makassar langsung kesini Bawa apa itu kok bawa pisang? Pisang Makassar gitu? Ya kan bisnis saya Mas Sule ini Oh iya bisnis Pisang ya? Pisang goreng atau? Iya pisang goreng Atau sikatannya pisreng Ini kok bisa nyempetin kesini? Iya karena saya tau kan keluarga besar Bapak Diundang di ini talkshow Ya saya pelah-pelahin kesini Mas Sule Naik apa tapi kesini Mas? Mojek Ini sambil nge-vlog ya? Iya nih lagi bikin vlog Mau nge-vlog keluarga silahkan Biasanya kan sama Bapak juga Hei guys Aku lagi di rumahnya Mas Sule nih Sama keluarga ku Kamu tau Sule kan? Tuh Sunda Bule Acara ini talkshow Jangan lupa tonton dan subscribe ya Kaisang ini jago panco ya Pak ya Sama kamu dong Bisa lawan saya Mas Kaisang Aduh Saya dulu pernah panco sama Bapak Malah dinasehatin sama Bapak Iya Gimana? Katanya orang kuat itu bukan Dari manco Tapi orang kuat yang kesabarannya Dan ketekunannya Mau coba sama saya? Tapi panco yang ini kan Bisa dicoba Ini kursi Pak maaf Pak sebentar mau nijin Pak Aduh tidak ada aja Mas Sule Saya subscribe Mas Kaisang loh Masa? Iya gak di subscribe kembali Saya gak tau caranya Masa kan punya Youtube Masa gak tau caranya Ini apa-apa nih Ini siapa? Kaisang kamu harus Kaisang kamu harus juara ya Kamu harus kuat ya Satu, dua, tiga Jermat Jermat Yang kuat itu bukan ininya, tapi kesabarannya. Terus tangan buat Mas Kaisang. Oke ini untuk Mas Kaisang dan juga Mas Gibran ini. Kalau dilihat di media sosial, kalian berdua ini suka saling sindir, saling ledek. Apakah itu memang cara keakraban kalian berdua? Ya biasalah, adik kakak. Biasalah, adik kakak. Kayak Kaisang, gak ada markobar, aku tetap happy. Terus dibalas lagi, emang seperti itu kesahiannya? Ya biasa kakak adik ya, kayak gitu lah. Iya emang, biasa. Mas Kaisang, emang seperti itu kesahiannya? Ya biasa kakak adik. Sampai aja. Oke. Emang kalau kakak adik saling ledek itu lebih akrab ya? Iya, kayaknya kita gak bawa di hati sih. Jadi abis itu udah kita bayangin lagi. Ya biasa kakak adik. Nah, Mas Gibran sendiri. Memang kan jarang ketemu, mungkin jarang ketemu ya. Mungkin cara ngobrolnya di media sosial seperti itu ya? Dengan Kaisang. Ya kalau gak di media sosial ya ketemunya di warung. Ketemunya di warung? Iya. Di markobar itu? Ya kadang-kadang kan ada beberapa warung yang jadi satu. Pisang gorengnya Kaisang sama martabaknya saya jadi satu. Jadi tetap ya. Iya. Kelihatan harmonis sekali ya adik kakak. Mas Kaisang pernah makan apa, pisang goreng? Waktu itu saya makan penggorengannya. Saya sangat ngantuk pagi-pagi waktu itu habis kuliah. Mas Kaisang, sifatnya kakaknya Mas Gibran seperti apa sih? Mas Gibran itu orang yang lebih banyak diem. Iya. Diem. Diem-diem, tau-tau ngantuk. Ini saya kayaknya agak curiga ini bukan Kaisang. Bukan Kaisang, bukan. Kayaknya bukan. Kaisang masuk oleh Kaisang. Aku datang jauh-jauh. Buktinya apa kalau memang ini benar? Silahkan, mau dites apa saya jawab. Umurnya berapa sekarang? 24. Betul? Betul. Tanggal berapa lahir? 19. 19 bulan? Agustus. 19 Agustus, betul? Enggak. Salah. 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 Ini udah mulai kelihatan ya. Weton, wetonnya apa? Atau mungkin dia ngelawak, mungkin karena kan saya suka bercanda orangnya. Iya, terus saya ngikutin Mas Sule, sering banget nonton ini tokso. Kaisang, wetonnya apa? Weton. Paku. Oh, orang Jawa kan ada Rebu Legi, ada Kemen. Oh, Pahing. Pahing. Pahing? Apa? Hah? Hari apa? Hari apa? Jumat, Pahing. Pahing, Pahing 2. Itu paham. Ini udah mulai curiga. Udah mulai curiga. Nah, sekarang gini aja. Mas Kaisang ini kan bahasa Jawanya... Ya, bisa, Pak Jirat. Bisa, bisa, bisa. Atau ajak ngobrol bahasa Jawa. Mas Kaisang. Iya. Saat ini kok kuliahi pun jarang bundi. Ayo, pulau. Iya. Kuliahi pun wonton bundi. Neng... Neng sepati. Wonton bundi. Saat ini kok sampun. Iya, sampun. Sampun piro. Tingkat pinten kuliahi. Tilu. Mas Gibran tahu juga kebiasaan Kaisang. Kesehariannya biasanya gimana sih, Kaisang? Kalau Kaisang itu paling pintar ini. Barongsai. Paling pintar Barongsai? Ada Barongsai nggak? Bisa diperlihatkan Mas Kaisang? Bohong ya. Hah? Ini kakaknya loh. Ini kakaknya. Nggak pernah Barongsai. Jom. Nah, ini kakaknya loh. Iya. Oh, kok perol juga? Iya. Muling-muling gitu? Sampai muling-muling. Empat lompat. Perty go, perty go. Perty go. Ini kakaknya loh. Tunggu. Berarti Anang Gaisang atau... Bukan, buka. Bukan, buka. Bukan. Berarti Mas Gibran ini sering nonton ini kok. Pantomin saja ya, Mas. Nggak usah, nggak usah. Udah, nggak usah. Alah, pantomin. Udah, nggak lucu, nggak apa-apa kok. Udah, nggak usah. Iya, ya. Agak besi lagi. Pak Jokowi ingin tahu kamu pantomin dulu? Raiso. Mau go, Thomas? Opo, meneh. Maksudnya jadi Kaisang itu apa? Maksudnya? Aku pengen aja jadi keluarga Pak Jokowi. Loh, kan kita juga udah keluarga. Pak Jokowi juga siapapun juga menganggap keluarga. Iya, makanya itu biar kalau jadi anak kan bisa... ...nyekut bapak. Oh, pengen nyelonin lagi. Udah lah. Udah gagal loh. Udah. Udah ya, jangan gitu lagi ya. Iya, iya, Lek. Nggak bagus, bohong itu nggak bagus. Apa adanya, siapa kamu sebenarnya? Minta maaf. Masa ngaku-ngaku? Saya disuruh kreatif di belakang. Loh, iya minta maaf, betul dong. Iya, maaf, maaf, maaf. Harus minta maaf juga sama yang aslinya loh. Ntar saya telepon. Ada yang aslinya. Loh, ada. Saya telepon ya. Halo? Bentar, belum diputer nomornya. Udah halo aja. Halo? Salam speaker ya. Halo? Halo? Mas Kaisang? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kaisang? Iya? Iya, dengan siapa ini? Mas Kaisang? Oh iya? Mas Kaisang kok dengan dia? Siapa ini? Mas Kaisang, Pak. Tolong. Passwordnya, passwordnya. Passwordnya. Ini Toksau. Ini Toksau. I love you, Bibe. Mas Kaisang? Iya? Kenapa nggak ikut ke sini? Kebetulan ada kerjaan. Ada kerjaan lagi di Makassar ini ya? Iya, lagi di Makassar. Banyak mama ya di sana ya? Gak ada. Akan Makassar. Makassar. Jangan nyangkuh, makau gue sama mama apa. Iya. Ini kemarin ini kan ramai dibicarakan keharmonisan keluarga Bapak Jokowi sedang jalan-jalan di kebun Raya Bogor. Iya. Nah, Kaisang tidak ada. Waktu itu lagi kemana? Iya, ke Makassar. Kan tadi dah di bawah. Oh iya, benar. Ya kan itu siapa tahu liburannya sebelum ke Makassar, Mas Kaisang. Oh, enggak. Tetap di Makassar. Tapi saya lihat di fotonya kayaknya pada senang semua ya. Saya nggak ada. Iya. Iya. Saya lihat juga dari fotonya senang sekali nggak ada Mas Kaisang di sini. Lihatnya enak-enak ada gitu loh. Tapi bahkan sampai trending topic loh ini di Twitter, foto ini. Oh iya? Iya. Bagaimana perasaan... Kalau nggak ada saya pasti trending topic. Iya, banyak dibicarakan. Bagaimana nih perasaan lurah di Makassar? Kok nggak? Ini foto ini kan trending topic, banyak dibicarakan. Bagaimana perasaannya nih? Senang sih, senang. Tapi agak sedihnya. Sedihnya? Kalau trending topic tanpa saya. Iya juga sih ya. Saya ikut prihatin sih. Nah ini apa yang paling kamu syukuri menjadi bagian dari keluarga ini, Mas Kaisang? Ya, saya bangga sekali punya Bapak seperti apa saya. Udah sih, terus apa lagi ya? Nomornya sih, Pak Tunggu. Kalau misalkan ya bangga punya Bapak seperti Bapak saya, terus ada terusannya apa? Ya, terus yang lain diulang aja. Jadi bangga punya ikut seperti ibu saya, kata-kata. Nah, kemarin Bapak Jokowi itu bercanda. Katanya, kamu mau jadi presiden 2024. Ya, amin aja. Ya, saya minta tanggapannya, Mas. Sebenarnya apa ingin? Ya, kalau... Cuma, umurnya masih 30. Nggak tahu itu udah mencukupi apa belum? Ya, amin aja. Apalagi udah, istilahnya udah ada turunan seorang presiden. Pasti akan tercapai. Saya dukung, lah. Iya, enggak. Sementara nyicil dulu udah jadi anak presiden. Mas Kaisang, bagaimana nih pendapat Mas Kaisang terhadap Andre yang ngikutin, niru-niruin Mas Kaisang? Ya, nggak apa-apa. Saya udah follow IG-nya Mas Kaisang loh. Ya. Hashtag follow back saya dong. Nggak pernah CM saya sih. Nanti saya DM lah, Mas Kaisang. Mas Kaisang, terima kasih. Ya, saya tunggu dulu. Ya, ya. Terima kasih sekali Mas Kaisang. Ini kesibukannya bisa mengekirkan. Ya, ya. Terima kasih.